8 Jurus Lingkaran Dewa Jilid 22 Jembatan Bambu Yow Sing Sing Sungguh aneh, punya kakek baru, namun namanya saja tidak tahu. Aku tidak mau memanggilmu kakek Siluman Hai, Hai, Hai akan jadi lucu. Jikalau kakeknya Siluman, bagaimana dengan cucunya Hai, Hai, Hai? Kuntilanak Siluman bercucukan Kuntilanak itu baru cocok. Huus, engkau bukan Kuntilanak, aku juga bukan Siluman. Panggil saja aku kakek Twonking karena namaku Khao Twonking. Nah, sekarang bersiaplah ikut ke gubuku barang tiga hari, Aoyol. Tanpa menunggu jawaban Lisian, Ksiaoguihun sudah menyambar lengan kirinya, dan dengan ilmu Buying Chi, ia sudah melesat tanpa meninggalkan bayangan sedikitpun. Benar-benar gingkang yang membuat manusia kerdil ini menjadi siluman yang pandai menghilang saja. Lisian meleletkan lidahnya melihat kehebatan Buying Chi. Sesampainya di tengah hutan yang dipenuhi ribuan bambu, Lisian melihat sebuah pondok mungil yang terletak di tengah-tengah hutan bambu itu. Sebuah pondok yang dikelilingi oleh sungai kecil yang berair jernih bagai kaca. Tampak ikan-ikan oi yang berwarna-warni berenang seperti mengelilingi pondok itu. Pondok itu sendiri terbuat dari bambu yang diatur sedemikian rupa menurut gerakan Yoh Sing Sing, barisan bintang. Sian Zhe, jangan pandang remeh barisan bambu yang membentuk pondok mungil itu. Hanya orang yang sudah menguasai Buying Chi yang mampu menerobos masuk ke dalam pondok. Cobalah. Gadis remaja rupawan ini memperhatikan sebuah jembatan bambu yang lebarnya hanya dua kaki dan berlekuk tuju yang menjadi jalan satu-satunya jalan ke arah pondok. Dengan melompat seringan seekor tupai, ia telah sampai hampir seperempat bagian jembatan bambu itu. Ia tersenyum ketika bisa mendarat dengan sangat mudahnya. Kira-kira 30 detik setelah ia mendarat dan hendak melanjutkan langkah, betapa terkejutnya ketika ia melihat bambu-bambu yang tumbuh di sekitar sungai itu turut bergerak sedemikian rupa dan membentuk barisan yang berliku-liku. Sedangkan jembatan bambu itu juga berubah menjadi sangat lemas. Begitu ia mau melangkah, jembatan itu melentur mengikuti bobot tubuhnya, sehingga sebentar saja, tubuh sudah ambles di tengah-tengah bambu. Karena terkejut, Lisian cepat menggerakkan gingkangnya untuk mencoba meloncat ke tempat lain. Namun, tetap saja ia gagal meninggalkan tempat di mana ia berpijak. Pada saat ia menggerakkan gingkangnya, memang jembatan bambu itu sedikit mumbul mengikuti bobot tubuhnya yang tiba-tiba lebih ringan. Menyadari ia tidaklah mungkin mengatasi kelenturan jembatan bambu itu dengan gingkangnya, maka Lisian menggunakan kera-kerah menyeberang air terjun, yaitu menggelinding dengan kecepatan tinggi. Melihat akal Lisian ini, Ksiao Guihun tertawa terpingkal-pingkal sambil memegangi perutnya. Ha, ha, akal bagus, akal bagus, akal anak bengal. Lisian tidak mempedulikan tawa orang tua Kate itu, dengan menggelinding, ia berhasil melewati satu ruas jembatan bambu itu. Ia menggelinding terus untuk berusaha masuk ke dalam pondok. Namun betapa terkejut hatinya, ketika menyadari bahwa ia bukannya maju, namun terus berputar-putar di tempat yang sama. Keringatnya bercucuran, dan mukanya menjadi merah karena pengaruh hawa yang sinkang di tubuhnya. Ia diam sejenak di tengah-tengah lekungan jembatan bambu itu. Begitu berdiam diri, ia melihat. Bambu-bambu yang bergerak membentuk barisan yang berliku-liku itulah yang menyesatkannya. Ia berpikir, tidaklah mungkin menggunakan kera menggelinding, karena dengan bergerak seperti itu, ia tidak akan mampu memecahkan barisan bambu-bambu hidup itu. Satu-satunya jalan, aku harus bergerak lebih tinggi dari bambu-bambu itu atau bergerak lebih cepat dari gerakan lentur bambu dan barisan bambu hidup itu, pikirnya. Kembali Lisian mengepos tenaganya, dan kali ini ia bergerak dengan ilmu Liu Kuan Huo Jiyu, enam jurus Raja Wali Api. Tubuhnya bergerak pesat laksana Raja Wali yang mengembangkan sayapnya. Terdengar suara angin menderu ketika Lisian melompat tinggi sambil mengembangkan kedua tangannya seperti sayap Raja Wali. Namun tetap saja ia tidak bisa mengatasi kelenturan jembatan bambu itu, sehingga ia seperti bersilap di tempat yang sama. Ksiao Gui Hun meleletkan lidahnya melihat jurus-jurus sampuh yang dimainkan Lisian. Wah, ilmu dasyat, ilmu dasyat, mengingatkan aku kepada Tien San Guai Gulau, orang tua aneh dari Tien San. Ya, benar, itu ilmu orang tua aneh itu. Ksiao Gui Hun berjingkrak-jingkrak kegirangan melihat Lisian memiliki ilmu yang dasyat dan sangat langkah di dunia persilatan. Lisian yang mulai putus harapan karena tidak mampu menyeberang jembatan bambu itu, menjadi jengkel. Kini ia menatap celah-celah bambu yang membentuk lekukan setinggi tubuhnya dengan matu yang mencorong seperti Raja Wali mengintai mangsanya. Ia mendengar gerakan seperti karet yang ulet, lemas, dan sangat lentur di setiap ruas-ruas bambu. Suara getaran karet-karet ini membangkitkan hawa sakti yang diakibatkan oleh ilmu sentan lek lingkuan. Karena ilmu ini merupakan gabungan dari kekuatan hie kang yang sangat dasyat dan sinkang tingkat tinggi, maka sedikit gerakan yang menimbulkan suara sudah cukup bagi Lisian untuk menggunakan suara-suara itu sebagai kuda tunggangan arus hawa sakti dari sentan lek lingkuan. Gerakannya mengeluarkan getaran-getaran hie kang yang terdengar seperti sebuah suling tertiup angin. Tiba-tiba ia bergerak lepas dari lenturan bambu-bambu itu, dan seolah-olah ia menunggangi suara gerakan bambu itu sebagai dasar untuk bergerak menaklukan kelenturan jembatan yang diatur sedemikian rupa menurut gerakan Yau Sing Sing, barisan bintang. Kini Lisian benar-benar dapat menaklukan kelenturan jembatan bambu itu, tubuhnya melesat keluar ruas demi ruas dari bambu-bambu itu. Melihat pemandangan ini, Ksiaoguyun mengucek-ngucek matanya, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Itu, seperti sentan lek lingkuan, aduh, Tian, benar-benar mataku tidak akan salah lagi, itu betul-betul sentan lek lingkuan tulen, betapa dasyatnya. Lima tahun lagi, Lisian akan muncul menjadi pendekar wanita yang sulit dicari tandingannya. Walaupun Lisian telah berhasil mengatasi kelenturan jembatan bambu itu, namun ia tetap tidak bisa keluar dari barisan bambu hidup yang terus bergerak menurut Lohan Lingdao Bian Xing, Lohan mengatur pasukan. Kakek King, aku menyerah, katanya dengan lesu, Sian Z.H.I., kaketmu datang menolong. Sekonyong-konyong Lisian merasakan tangannya lagi-lagi disambar begitu saja oleh Ksiaoguyun. Dengan gerakan yang sangat ringan dan luar biasa cepat, seperti bayangan iblis saja, ia telah membawa Lisian sampai di pondok. Sian Z.H.I., ilmu yang kau perlihatkan tadi betul-betul ilmu langka yang sungguh sangat dasyat. Tidak ada lagi yang bisa kau pelajari dariku, kecuali Bu Ying Zi dan Hong Chi Chuang Di, suling merah membelah bumi. Dengan menggunakan Hong Chi Chuang Di, sentalek lingkuan akan tersalur dengan sempurna. Sedangkan Bu Ying Chi akan membuat ilmu pendekaraneh dari Tianshan itu seperti Raja Wali terbang secepat angin, karena Bu Ying Chi adalah suatu ilmu yang menggabungkan kecepatan dan keringan tubuh. Pada saat kita bergerak lebih cepat dari gerakan lentur jembatan bambu, kelenturan itu tidak memiliki kesempatan untuk mengikat bobot tubuhmu. Demikian selama tiga hari, Lisian mempelajari teori dua ilmu khas Ksiaoguyun, dan pada hari yang keempat ia meninggalkan pondok itu sambil mengepit seruling merah darah. Pagi ini, Lisian telah sampai di tempat ia membunuh hular kembang. Ketika ia hendak duduk di bawah pohon yang sama sambil meniup suling, ia mendengar benturan senjata tajam dari arah timur, dekat Danau King Hai.